Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini? Selanjutnya 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 Gimana jam terakhir? 8 Jajan Tadi? Sholat Oke, seperti biasa sebelum mulai belajaran Boleh doa dulu nih Teman-teman boleh dipimpin dulu doa Bersiap Mari teman-teman sebelum mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini saya absen dulu Sebelas dua Yang saya absen tunjuk tangan Ya tunjuk hadir Paduli kenzi Paduli kenzi Paduli kenzi Tadi? Apatah Katanya Yang ada ketiga Tidak Oke, ada kesemua ya Rangka sudah kita bahasin ya sebenarnya yang dilakukan ya Bahasannya rangka itu sebenarnya adalah untuk menyokong atau memberi bentuk tubuh kita Kemarin rangka manusia itu ada dua kelompok besar ramadhan Rangka kaksial itu rangka kumpulan dari kelompok yang seperti apa? Rangka kaksial itu rangka kumpulan dari kelompok-kelompok yang seperti apa? Rangka kumpulan dari kelompok yang seperti tubuh Dari yang ada apa aja tuh yang kaksial? Rangka kusus Jangan ada jerak ya Apa aja tercendi Apa aja tuh? Kata-kata Belang luang itu juga Yang ada di lingkung Oke hari ini kita mau reka Mau tau nih jawaban kalian kemarin sudah tepat atau belum? Disini ada rangka apa nih tulang apa nih kira-kira oleh kalian? Tulang belakang Oke Apa lagi? Tulang belakang Tulang belakang Tulang belakang Tulang belakang Apa lagi? Kaki Tulang gerak akar Tulang gerak bawah Jadi nanti ada kelompok ada dengan kelompok ya Untuk kelompok satu silahkan bahas yang gambar pertama ini Kelompok dua tulang belakang Kelompok tiga tulang sedar Tulang Apa ini? Dadah Dadah Oke Kemudian kelompok empat itu yang anggota gerak bagian atas Kelompok lima anggota gerak bagian bawah Terus yang enam soal Jawab soal Oke Jadi disini ada dua orang yang nanti menuliskan jawabannya ke depan Kemudian ada dua orang yang nanti menjelaskan Jadi setelah selesai menulis semua kelompok Kalian nanti menjelaskan Yang ada di infokus dan pakai rangka yang di sebelah Nanti saya bawa ke tengah rangka Oke Boleh baju ke depan Kalian silahkan tentukan dulu Siapa yang mau tulis ke depan Dua orang Dua orang yang berbeda Nanti menjelaskan Silahkan kalian tentukan dulu di kelompok kalian Siapa yang dijelaskan Siapa yang nulis ke depan Ibu Maksudnya yang ngejelaskan di rangka Maksudnya nunjukin di rangka Dan nunjukin di rangka Dan nunjukin yang ada di depan Yang soal nanti mau banyakan soal Yang soal nanti mau banyakan soal Yang soal nanti mau banyakan soal Ada orang Gimana udah benar Gimana udah benar Sudah ditentukan Sudah boleh Oke Oke, yang dijelaskan Yang dijelaskan itu adalah bagian-bagiannya Nanti kalian tunjuk di depan bagiannya Tunjuk juga kota tutup kalian dan tunjuk yang di depan Lebih lengkap lagi boleh sedikit kalian seringkan fungsinya Boleh, kalian sambil tutupin boleh silahkan Oke, kita yang mulai dari kolompok satu Silahkan dua orang menuju ke depan Sudah, semua kelompok sudah menulis jawabannya Nah, sekarang tugasnya adalah Yang sudah dikerja oleh kelompok satu Silahkan dikoreksi oleh kelompok dua Jawabannya Kira-kira dari yang ditulis oleh kelompok satu Ada yang berbeda? Atau tidak? Betul? Sama? Oke, sekarang silahkan kolompok satu Untuk mempersentasikan hasil yang sudah kalian tulis di depan Silahkan Siapa yang maju ke depan? Saya kolompok satu Nah, nanti ada yang membajakan Dan ada yang tunjuk langsung di rangkanya Tulang tungkorak itu yang kepala Jadi, di kepala ini ada 11 tulang Nah, jadi yang pertama yang disini Dahi Dahi, dahi kalian itu Dalam bahasa latin namanya frontal Nah, terus di bagian belakang Eh, disini Ini namanya tulang ubur-ubun Tulang ubur-ubun ini namanya verietal Terus, di bagian belakang Di belakang Belakang disini Sini, di belakang Itu namanya oksipetal Tulang apa? Tulang belakang Kampala belakang Terus, ada tulang kulipis di samping Dan disini Itu namanya Tulang kulipis itu Temporal Tulang kulipis Terus, ada tulang bagi Tulang bagi itu Untuk kulipis Nah, ini kulipis Ini kulipis itu di samping Di samping keringat Di telinga Kalau bagi itu di atasnya Bagi itu Spenoid Terus, ada tulang alis Namanya itu bukan alis Jadi tapis Tapis itu etnoid Terus, ada air mata Air mata itu Lak serimal Lak serimal Terus, ada tulang rahang atas Rahang atas itu masih lah Terus, tulang rahang bawah Mandi pula Terus, ada tulang hidung Tulang hidung itu nasal Terus, terakhir tulang pipi Pipi itu punya tulang Kamar latinnya itu Sigo mati Ini yang suka kalian pakai buat blast on Nah, itu tulang pipi Ya, semua silahkan Oke, terus ada fungsinya Yang pertama, ada tulang frontal Fungsinya adalah menuntungi bagian bukan otak Terus, membentuk dahi dan bagian atas rongga mata Yang kedua, ada tulang parietal Menuntungi bagian atas dan samping otak Menyediakan semukaan untuk otak-otak kepala melengkapi Yang ketiga, ada tulang temporal Yaitu, melindungi otak di sekitar selingat Terus, yang kedua, mengandung struktur selingat tengah dan dalam Penting untuk pendengaran dan keseimbangan Yang keempat, ada tulang oksikital Yaitu, melindungi bagian belakang otak Termasuk otak kecil Berperan dalam mendukung kepala dan berinteraksi dengan tulang belakang Melalui koramen maknu Yang kelima, ada tulang spenoil Yaitu, mendukung bagian tengah dasar otak Dan melindungi struktur penting di dalam otak seperti selenjar Hipofisis Yang keenam, ada tulang etnoil Yaitu, membentuk bagian dari dinding dalam rongga hidung dan rongga mata Terus, selanjutnya memiliki sel etnoid Yang membantu mengurangi bobot terkorak Dan melembabkan udara yang masuk ke hidung Yang ketujuh, ada tulang maksal Membentuk jembatan hidung Dan memberikan struktur untuk jaringan lunak hidung Terus, yang kejelapan, ada tulang sigomat Membentuk tulang sisi dan melindungi bawah mata dan samping mata Yang kesembilan, ada tulang maksila Membentuk rangang atas dan menyokong gigi atas Dan membentuk bagian dari langit-langit mulut serta rongga hidung Yang kesepuluh, ada tulang mandi bola Tulang rahang bawah yang bergerak Memungkinkan gerakan ujungnya dan berbicara Dan yang terakhir, ada tulang takskrimal Membentuk bagian rongga mata Dan berkelan dalam aliran air mata Dari mata ke rongga hidung Terima kasih Terima kasih Selanjutnya dari kelompok dua Kelompok dua itu Silahkan Silahkan kelompok dua ya Tulang-tulang Silahkan kelompok dua Silahkan kelompok dua Silahkan kelompok dua Silahkan kelompok dua Kami dari tulang 42 akan menjelaskan apa itu tulang belakang Jadi tulang belakang adalah tulang yang berfungsi untuk menopang seluruh anggota tubuh pada manusia Tulang belakang itu sendiri terdiri dari tulang keher, tulang kumbung, tulang pintang, tulang belakang, dan tulang ekor Jadi baik tulang leher atau nama rakinya serbital, tulang kumbung terdiri dari 7 tulang Yang berfungsi sebagai menopang leher dan kepala Dan juga mendukung segala pergerakan yang dilakukan dari kepala Seperti bergerak memutar kepala, menganggupkan kepala, dan memirik kepala Kemudian kita lanjut ke tulang leher yang memiliki 12 tulang dan itu berfungsi untuk melansopan menopang tulang musuh yang yang berguna untuk melindungi jantung atau jantung parparole atau organisasi lainnya. Selanjutnya adalah tulang pinggang bawah atau tulang pinggang atau lumbar terbentuk dari 5 tulang kecil. Lumbar berjumlah untuk menopang area atas dan berhubung ke bagian panggul. Tulang-tulang ini menjadi titik melekatkan banyak otot dan digamain organ-organ pencernaan serta memberikan stabilitas bagi humbung dan tulang belakang untuk bergerak. Selanjutnya ada sakrum terdiri dari 5 tulang belakang yang menyatu dan berbentuk seperti segitiga. Sakrum juga terhubung langsung dengan pinggul, kemudian membentuk cincin yang dikenal dengan pinggul. Fungsinya adalah membantu menopang dan melindungi organ-organ reproduksi dan sistem urinarian. Terakhir ada tulang ekor. Tulang ekor terletak tepat di bawah sakrum dan terdiri dari 4 tulang belakang yang saling nyatu. Namun ketika diamati hanya tampak seperti satu tulang kecil saja. Tulang ekor berfungsi menangan beban tubuh sekaligus menjadi pusat gravitasi. Nama lain tulang ekor itu? Sosigil. Oke, coba setiap kelompok bisa diskusi, bisa dicek apakah jawaban yang di depan sudah sama dengan kalian. Coba bisa dicek lagi. Silahkan, didiskusikan. Yang tulang belakang bisa dicek lagi. Jawaban yang di depan sudah benar belum atau kalian ada yang beda? Boleh diempatkan di sini? Sama-sama, Bu. Kalau ada yang beda? Dia pakaiannya Inggris, kayak kita Indonesia. Apa tuh, gimana? Misalnya, itu coxigel, terus kayak kita coxijalis. Terus dia lumbal, kita lumbalis. Oke, sama aja ya kalau seperti itu ya. Cuma itu Inggris, tapi ini Indonesia. Sama aja. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Oke. Jawaban yang di depan sudah benar ya. Tadi sepertinya Lido sudah hafal ya. Lido ya? Oke. Udah siap kayaknya ini ya buat... Tidak? Tidak. Tidak! Tidak tahu sampe biasa. Oke, kayaknya salam Pak Dokter ya. Tidak tahu tak tahu. Tidak tahu tak tahu. Tidak tahu tak tahu Yul. Udah sampai sahabat. Tidak tahu tak tahu. Tidak tahu. Iya. Lanjut ke lompok 3 Dengar kan? Tadi kalau yang di kanan Itu kan perbedaannya Sejajar dengan jempol itu Komobil Radius Kalau yang di Kering sama Bedanya apa? Tulang kering sama tulang peti Kering di depan Keteng belakang Gampangnya kalau kering itu Ukurannya lebih Besar Tering Besar Daripada tolak? Oke sampai sini ada pertanyaan Berarti hari apa lagi? Lombard Hari apa sih? Hari Kamis Jadi kalau Kujian malah lagi sudah ada yang hafal Sepertinya beberapa Saya Jadi Kalian sudah tahu nih fungsinya Strukturnya Sudah ditunjuk langsung Hari Senin Dua jam Hari Senin Hari Senin Hari Senin Yang ketiga jam pelajaran terakhir Silahkan kalian hafalkan Itu sudah hafalan ya Sudah setelah hafalan Terkait Orang manusia Dari ujung atas Sampai bawah Bu Ujung atas sama dua Fungsinya juga Sampai 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 Bumput Sampai Masjur Tetap Sampai V … selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati